Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Layu sebelum berkembang, mungkin kalimat itulah yang kini tersemat dalam diri Nur Hidayat. Saat hampir gemilang tim nasional U19, ia pun digadang-gadang akan menjadi seorang back tangguh masa depan. Sayangnya kerap kali tersandung kasus indisipliner membuat karir yang dimilikinya kian merosot. Kini harus puas bermain hanya di Liga 2. Meski begitu, pundi-pundi rupiah yang dimiliki pemain satu ini cukup banyak. Bahkan ia pernah menggemparkan publik dengan memberikan mobil mewah kepada sang pacar. Nah, yuk kita simak kekayaan yang dimiliki Nur Hidayat. So, let's check this out. Jika melirik perjalanan karir pemain satu ini, bisa dikatakan hampir sama dengan yang terjadi dengan yang dialami Asnawi Mangku Alambahar. Bernama lengkap Nur Hidayat Haji Haris. Lahir pada 5 April 1999 di Makassar, Sulawesi Selatan. Lahir dari pasangan Abdul Haris dan Musdalifah. Ia cukup beruntung sebab Nur Hidayat tumbuh dari keluarga yang berkecukupan. Orang tuanya tak pernah memiliki firasat apa-apa jika anak pertamanya itu mampu menjadi seorang pesepak bola. Saat masih kecil kecintaan dengan dunia si kulit bundar, mulai muncul hingga Nur Hidayat memaksa untuk segera kembali ke Makassar. Dikarenakan waktu itu, orang tuanya sedang merintis usaha di salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. Melihat keinginan besar anaknya, pasangan Haji Haris dan Haji Musdalifah pun menuruti keinginan anaknya. Mereka pun terpaksa menitipkan Nur Hidayat tinggal bersama sang kakek agar anaknya bisa bersekolah di kota Daeng. Saat duduk di bangku sekolah dasar, Nur Hidayat kemudian mencoba bermain bola dengan serius dan menimbai ilmu di sekolah sepak bola Hasanuddin. Bergabung dalam sebuah akademi, tentu saja bakat yang dimiliki pemain asal Makassar ini kian berkembang. Di sini pula ia berhasil menembus kuat pon Sulawesi tahun 2016. Awalnya banyak beberapa pengamat bola memprediksi jika skuad pon Sulawesi bakalan pulang lebih awal. Akan tetapi, perjangan Nur Hidayat dan kawan-kawan justru berhasil mematahkan anggapan itu. Dengan berhasil menyabet gelar runner-up, lantaran kalah adu penalti melawan tim Tuan Rumah Jawa Barat. Bermain cukup atraktif pada Ajang itu, di usianya yang masih 18 tahun, Nur Hidayat mendapatkan sodoran kontrak dari manajemen PSM Makassar. Talenta yang dimilikinya sejak kecil kian terasa di salah satu klub tertua di Indonesia ini. Kemudian mengantarkannya masuk ke dalam tim Nas U19, yang akan berlaga di turnamen Tulon Fransis pada tahun 2017. Meski hanya sebagai tim juru kunci pada Ajang itu, tentunya para penggawa Garuda muda mendapatkan begitu banyak pengalaman. Sejak saat itu, Dayat Sapanakrabnya kerap menjadi langganan tim nasional Indonesia. Tercatat ia turut dalam skuad Indonesia saat berlaga di SEA Games 2017. Tak sampai di situ, perannya dalam mengawal lini belakang, mencatatkan dirinya pernah menyabet runner-up pada piala AFF U19. Sepulang membela tim nasional, Nur Hidayat memutuskan untuk bergabung bersama Bayangkara FC, tepatnya di tahun 2018. Bukan tanpa alasan, pemain yang berusia 22 tahun ini memilih hengkang. Kurangnya menit bermain yang ia dapatkan bersama Juku Eja menjadi faktor utamanya. Perjuangannya dibayangkara FC, untuk mendapat menit bermain tentu tak mudah. Ia harus bersaing dengan beberapa stopper senior. Tak patah semangat, Nur Hidayat akhirnya mampu menjadi kepercayaan pelatih dan tercatat. Ia tampil sebanyak 29 kali sebelum Liga berhenti bergulir lantaran kasus COVID-19. Saat kondisi mulai normal dan beberapa Liga di berbagai negara mulai berjalan. Nama Nur Hidayat dikabarkan akan bergabung dengan klub luar negeri. Namun hal itu tak pernah terjadi sama sekali. Di tahun 2021, ia menerima pinangan AHPS Pati, klub milik YouTuber ternama Tanah Air Atta Halilintar. Entah apa yang terjadi dalam diri Nur Hidayat? Tersandung kasus indisipliner membuat dirinya sulit mendapatkan menit bermain, hingga dirinya terpaksa hengkang ke klub Liga 2 lainnya yakni PSIM Yogyakarta. Jika melihat gaya bermain yang ditunjukkannya pemain yang satu ini cukup solid dalam mengawal lini belakang. Hal itu terlihat sejak era Indra Syafri. Dirinya selalu menjadi pilihan utama. Bahkan Nur Hidayat Haji Haris berhasil menyumbangkan gelar piala FFU22 di tahun 2019. Bersama Egy dan kawan-kawan, timnas U22 kita kala itu tampil konsisten sebab mampu mengalahkan Thailand pada babak final. Kemudian di era kepelatihan Sintayong, Dayat kembali dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan di Dubai. Dalam dua pertandingan uji coba itu, Nur Hidayat diberi kesempatan Sintayong untuk menunjukkan kualitasnya di atas lapangan. Meski tampil meyakinkan, namun lagi-lagi, kasus indisipliner yang ia lakukan membuat coach STY terpaksa memulangkannya lebih awal ke tanah air. Mampu bermain apik di usianya yang terbilang muda, wajar saja semasa membela Bayangkara FC, ia dikabarkan mendapatkan gaji sebesar 2 miliar per musimnya. Nilai yang cukup fantastis bagi pesepak bola Indonesia. Tak sampai di situ, sumber pendapatan yang dimiliki pemain asal Makassar ini, melalui sebuah wawancara, Ayah Nur Hidayat membeberkan kepada media jika ia menerima bonus sebesar 2,1 miliar, kalau dirinya berhasil menyabet juara piala FFU 22 lalu. Belum lagi penghasilan yang didapatkan dari bisnis yang tengah digelutinya bersama sang pujaan hati bernama SA Skincare. Banyaknya penghasilan yang ia dapatkan lumrah saja jika saat ini, Nur Hidayat Haji Haris memiliki total kekayaan sebesar 2 juta USD atau setara dengan 28,6 miliar rupiah. Pemain asal Makassar ini pernah mengebokkan para netizen Indonesia setelah dirinya membelikan tunggangan mewah kepada sang kekasih. Tak main-main sebuah Mini Cooper berwarna biru, seharga 805 juta ia berikan saat mereka merayakan hari jadi yang ke-6 bulannya. Tak sampai di situ, tercatat Nur Hidayat juga memiliki sebuah mobil Mercedes EAM G400 yang dibanderol sekitar 1,36 miliar rupiah. Dan sebuah mobil Porsche 911 berwarna kuning, seharga 3,2 miliar rupiah. Wah, ngeri juga ya koleksi mobilnya guys. Nah, kalau soal hunian, tentu tak perlu ditanyakan lagi. Saat ini ia tinggal bersama sang istri di salah satu rumah mewah yang terletak di Jakarta. Lihat aja tuh, penampakan dalam rumahnya sangat fantastis bukan? Menjadi pesepak bola dengan karir mentreng di usia muda, membuat dirinya dengan tanpa kesulitan untuk menaklukkan hati seorang influencer bersama Sarah Ahmad. Selain menjadi seorang selegram, wajar saja Nur Hidayat jatuh hati hingga rela menghadiahi sebuah mobil mewah. Lantaran para cantik dan tubuh yang bodygirls, membuat siapapun pasti terpesona dengan wanita keturunan Arab Yaman ini. Ya, itulah tadi perjalanan karir hingga kekayaan yang dimiliki Nur Hidayat Haji Haris. Sempat bersinar di usianya yang masih belia. Gaya hidup glamor yang dipilihnya membuat karirnya mengalami penurunan. Semoga ini tak terjadi lagi ya untuk para pesepak bola muda lainnya. Thank you for watching guys and see you next time!